Intro Pihak kepolisian resort Darmas Raya melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi kejadian yang merupakan seorang petugas pembedahan kebakaran Darmas Raya atas nama Mujib Handoko Pada saat kejadian kebakaran, Mujib yang berada di atas mobil pembedahan kebakaran ditodong oleh kedua pelaku dengan senjata tajam untuk turun dari mobilnya dengan maksud agar tidak melakukan pemadaman Saksi langsung turun dan meninggalkan kendaraan di halaman malpores yang sedang terbakar Pada saat itu, saksi melihat kedua pelaku berjalan ke arah petugas jaga dengan melepaskan anak panah dan mengacukan senjata tajam sehingga terjadi perkelahian hingga menyebabkan kedua pelaku tewas di tempat Pemeriksaan saksi ini merupakan salah satu upaya guna mengungkap apa motif dari kedua pelaku Hingga saat ini, pihak kepolisian Polres Darmas Raya dan Polda Sumber saling berkoordinasi dengan pihak Polres Marangin dan Polda Jambi untuk meluntaskan kasus teror ini Sejumlah tim dari kedua belah pihak telah berada di wilayah TKP masing-masing Kita fokus madamin kan, datang sini madamin Semenjak itu langsung disitu ada dua orang pelaku yang gak dikenal, kita kenal kan Nah itu langsung memukul pintu mobil saya, suruh turun katanya kan Semenjak abis itu, kita langsung lari keluar kan Keluar kita tengok, mobil kita tinggalin Ada yang temannya satu di belakang mobil kita Habis itu, yaudah itu kita pergi aja Habis itu kita tinggalin Langsung Yang dua tuh bawa panas sama pisau Dia encam ke abang Enggak, enggak cuma suruh turun gitu aja Jangan padamkan gitu Enggak, cuma bilangnya turun gitu Lalu ada kalimat-kalimat lain Allah Akbar apa dia Nah kalau untuk kalimat itu ada Ada Allah Akbar itu aja Ada perkataan lain? Perkataan lain enggak ada Cuma Allah Akbar itu aja Semenjak nyuruh turun tuh Enggak ada Ada sempat ditodongkan dengan apa itu? Enggak ada Cuma kita lihat bawa panah Manain ke arah depan tuh Nah disini Baru sawnya berot Di pukul negeri Dari Darmas Raya Budi Sunandar melaporkan